Seorang suami hanya untuk seorang istri, dan seorang istri hanya untuk seorang suami. Dan selain itu, kedua belah pihak harus setia pada pasangan masing-masing. Tidak ada vil alias wanita idaman lain, atau vil pria idaman lain, di antara kedua belah pihak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Wakil Gubernur Jawa Barat baru saja muncul dengan sebuah statement, berupa anjuran kepada kaum pria di wilayahnya supaya berpoligami untuk menghindari AIDS. AIDS adalah penyakit kelamin menular yang belum ada obatnya hingga kini. Jalur penularan yang tercepat dan kasus terbanyak adalah lewat hubungan seksual. Maka seorang pria yang sering berhubungan seksual dengan banyak cewek atau PSK, tanpa menggunakan kondom rentan tertular. Sebab bisa saja, PSK itu ada yang sudah terinfeksi. Selain karena kontak seksual, penularan juga bisa terjadi karena sebab lain. Semisal, darah penderita masuk ke luka orang lain lewat penggunaan alat cukur. Artinya, penyakit ini menular bukan hanya karena hubungan seksual, tapi memang kebanyakan lewat kontak badan atau seksual yang tidak pada tempatnya itu. Namun, yang menjadi konteks pada video ini adalah penularan lewat hubungan seksual antara pasangan yang tidak resmi. Maka oleh wakil gubernur Jawa Barat di atas, dianjurkan agar para pria berpoligami untuk menghindari penyakit kelamin tersebut. Saudaraku sebangsa dan setan air, menurut saya ini adalah suatu saran yang sangat tergesa-gesa dan sama sekali tidak cerdas. Poligami memang dibolehkan oleh agama yang penganutnya mayoritas di negeri ini. Namun, ada syaratnya, yakni hanya untuk yang mampu berlaku adil. Dan yang namanya adil ini sangat tidak sederhana untuk menerapkannya. Bila dilihat dari konteksnya, saran di atas mungkin hanya ditujukan pada kaum lelaki yang suka jajan. Sebab jika seorang pria hanya setia pada seorang istri, maka dia tidak akan terkena penyakit itu. Namun di sisi lain, sang istri pun harus benar-benar steril. Sebab apa gunanya seorang pria setia pada satu lubang. Namun diam-diam pasangannya sering bermain lubang di belakang layar dengan seseorang yang bisa saja punya potensi menularkan AIDS. Jadi, bukanlah suatu jaminan bahwa pria yang sudah memiliki lebih dari satu istri, maka tidak akan terkena penyakit ini. Sebab seperti dikemukakan di atas, apabila pihak istri tidak bisa dijamin mutunya, maka suaminya bisa terkena juga. Tapi, bila ingin terhindar dari kemungkinan buruk ini, maka hal yang pertama tentu saja melakukan kontak seksual yang aman selamanya. Pastikan pasanganmu steril atau bagi yang jajan harus menggunakan alat pengaman atau kondom, meskipun ini tidak bisa menjamin 100%. Jadi, jika ingin terhindar dari penyakit yang diakibatkan kontak seksual ini, maka satu-satunya cara adalah setia pada hanya satu pasangan, suami atau istri. Seorang suami hanya untuk seorang istri, dan seorang istri hanya untuk seorang suami. Dan selain itu, kedua belah pihak harus setia pada pasangan masing-masing. Tidak ada vil alias wanita idaman lain, atau vil pria idaman lain, di antara kedua belah pihak. Pasangan benar-benar setia satu sama lain dalam suatu ikatan pernikahan yang suci dan sakral. Kekristenan mengajarkan tentang hal ini. Pernikahan antara seorang pria atau suami dengan seorang wanita atau istri hanya boleh sekali seumur hidup. Seorang suami untuk satu istri, dan seorang istri hanya untuk satu suami. Tidak ada poligami atau poliandri. Tapi sekali lagi, kedua belah pihak yang sudah disatukan dalam satu ikatan pernikahan itu harus setia pada hanya pasangannya itu. Tidak ada kata cerai atau pisah. Sekali disatukan dalam pernikahan kudus harus tetap satu selamanya. Hanya maut atau kematian yang boleh memisahkan. Kalau istri atau suami meninggal, bisa saja menikah lagi. Namun, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Satu suami untuk satu istri, dan sebaliknya. Seperti itulah kekristianan menghormati dan menguduskan lembaga pernikahan itu. Sekaligus juga memuliakan seorang wanita. Sebab pada dasarnya, secara naluriah, tak ada wanita yang mau berbagi cinta. Beda dengan kaum pria pada umumnya, yang maunya ingin mencicipi yang lain. Maka tidak salah, jika kaum lelaki dijuluki sebagai buaya. Sebab nyatanya demikianlah adanya. Maka dengan demikian, pernikahan yang menuntut kesetiaan hanya pada satu pasangan ini sangat berat bagi banyak orang. Khususnya kaum lelaki. Maka tidak bisa dijamin bahwa semua orang yang diikat dalam pernikahan kudus gerejawi itu akan lolos. Sebab bagaimanapun juga, pernikahan adalah salah satu ujian yang menyangkut ketaatan pada perintah Tuhan. Pasti ada yang gagal, tersandung, dan terjerembab dalam dosa perzinahan. Tetapi pada sisi lain, justru disitulah seni tentang mengendalikan diri. Menaklukan keinginan daging, dan menundukan nafsu sawat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Saya sebagai seorang lelaki bukannya tidak pernah tersiksa dengan tuntutan ilahi ini. Apalagi ketika masih dalam usia produktif. Maunya setiap hari ganti pasangan. Cari selingan. Karena rumpu tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi, semangat menaati agama yang kita yakini sebagai petunjuk Tuhan dalam konteks untuk mengendalikan diri dan menundukan hawa nafsu seolah memberikan kita kekuatan ekstra untuk mengatasi segala godaan yang sangat masif itu. Maka dengan terjalinnya relasi, satu untuk satu selamanya, maka peluang hadirnya penyakit kelamin berbahaya itu semacam HIV atau AIDS lewat kontak seksual pun teratasi dengan kudus. Itulah cara mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan dengan cara yang satu itu tadi. Mengatasi masalah namun berpotensi mendatangkan masalah lain. Sebab ibaratnya dengan memiliki dua, tiga, empat mobil tidak lantas bahwa akan padam pula keinginan kita untuk memiliki mobil lain yang lebih mantap baik dari warna maupun dari bodinya. Maka menurut saya hanya ada satu cara yang jitu yakni kendalikan diri tundukkan hawa nafsumu arahkan hati nuranimu untuk mencintai satu pasangan saja. Sebab pada dasarnya setiap kita diberikan kemampuan untuk itu. Kalau sudah terdoktrin dengan yang unlimited versi jin kafir maka kita akan susah sendiri. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini dalam menanggapi statement yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat mengenai poligami. Salam hormat salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. selamat menikmati.